Intro Yes, setelah Nasdem kena cokok kadernya oleh Kejagong kemarin Kini lagi-lagi kader Nasdem Enggak Terlipat korupsi, enggak Ketangkep, enggak Ada-ada aja nih Nasdem nih Terus apa dong, Giri? Bentar, rahsia Bupati Sintang minggu kemarin Dia diprotes warganya Karena miskin solusi Kalau tadi kader Nasdem DPR RI Ditangkap karena korupsi Kalau sekarang kader Nasdem Seorang dokter yang Bupati Sintang Diprotes warganya Karena miskin solusi I, 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 sama-sama i Nasdem lagi nih Itulah mungkin dugaan saya Kalau Nasdem Selalu dia memilih dan mengusung calon kepala daerah Yang surveinya tinggi Enggak peduli itu dari kadernya apa enggak Contohnya Anis Asal surveinya tinggi, yaudah Nasdem buru-buru merapat Dia enggak peduli isi kepalanya apa Enggak peduli Isi otaknya ada apa enggak Tentang pembangunan kabupaten, kota, provinsi Enggak peduli Pokoknya surveinya tinggi Nah Nasdem merapat, ngusung aja Contohnya Anis Enggak peduli Isi otaknya ada apa enggak Enggak peduli Surveinya tinggi Potensinya menang Udah ikutan ngusung aja Mungkin yang terjadi di Sintang ini pula Karena Jarod Winarno Dari kader Nasdem Yang notabene dia seorang dokter Dokter ya, bukan dokter Kalau dokter itu rogi gerung Kalau dokter ya dia ini Karirnya lama di dunia kesehatan Dari mulai kepala puskesmas Sampai dengan kepala rumah sakit Akhirnya menjadi Bupati di Sintang, Pontianak Dari kader Nasdem Harus disebutin lah Harus lengkap Memberikan informasi Masa enggak lengkap Ini enggak becos Nanganin sampah Di daerahnya Padahal cuma sampah loh Ya Alhasil Warga Mengangkut sampah Di sekitar lingkungannya Dan membawanya Ke kantor bupati Dan kantor DPRD Ke Bupaten Sintang Setidaknya Di kantor bupati Ada empat truk Dan berikutnya Halaman kantor DPRD Sampah-sampah tersebut Dibawa dengan truk Dan ditumpahkan Di halaman kantor bupati Keren Ini saking kenapanya Ini juga kan saking Enggak pedulinya terhadap lingkungan Saking Enggak bisa ngurus Hanya masalah sampah aja Loh Seorang dokter loh Ini dokter loh Masa enggak tahu kesehatan Dokter enggak tahu kesehatan Ini gimana ini Aduh Ya Karena ini Peristiwa yang luar biasa Penting untuk disampaikan Kepada masyarakat luas Warga Sintang Membawa sampah Dan ditimbun Di depan Kantor Bupati Sintang Simak videonya Empat unit Damterk Menumpukan sampah Di halaman kantor Bupati Sintang Pada tanggal 23 Juli 2024 Sampah yang Ditumpahkan Diambil warga Dari sekitar kota Sintang Sebagai bentuk Protes terhadap Lambannya penanganan sampah Oleh pemerintah daerah Hingga sampai Menumpuk di TPS Tak hanya di kantor Bupati Aksi serupa Di juga dilakukan warga Di kantor DPRD Setempat Warga mengaku Tidak nyaman Melihat banyaknya Tumpukan sampah Di sejumlah lokasi Warga meminta Kepada Pemkap Sintang Serius menangani Persoalan ini Menganggap Keluhan warga Pemerintah Kabupaten Sintang Memastikan akan Mencari solusi Yang terbaik Mengenai penumpukan sampah Baru mau mencarikan solusi Padahal warga udah marah Klasik banget Menurut Pemkap Sintang Saat ini ada Kerusakan beberapa alat Di tempat Pembuangan Akhir sampah Ya lebih klasik lagi Ini Japat hanya bisa ngeles Begini Sudah persis anis Warga menyebut Jika tidak ada Langkah nyata Dari pemerintah Maka warga Akan kembali Mengangkut sampah Ke halaman Kantor Bupati Hingga Kantor Bupati Menjadi tempat Pembuangan Akhir Sampah Di mana-mana Kalau kita lihat sekarang Sampah itu menumpuk Baik dari Daruk Keram Eklam Dari Arah Vino Dari Sungai Durian Dan lain-lain Semuanya menumpuk Jadi Sama sekali Belum ada solusi Dari pemerintah Bentuk hari ini Kami lakukan Perbuangan sampah Ke Kantor Bupati Ini Sebagai bentuk Protes kami Terhadap pemerintah Supaya sampah Yang ada di Kabupaten Sintang Ini Segera ditangani Dengan cepat Dan satu Satu dam Kita tumpahkan Di kantor Dewan Jadi itu Bentuk protes Kita Supaya pemerintah Daerah Segera menangani Masalah sampah Yang ada di Kabupaten Sintang Manakala Ini tidak bisa Ditangani Pemerintah Tentu Kami akan Lebih banyak lagi Membuang sampah Ini Biar ini Menjadi TPA Di sini Biar Bupati Juga tahu Kami yang Dekat Pembuangan Sampah Di Selama ini Saya tambahkan Pemerintah Lempar tanggung jawab Mengatakan Bahwa Masyarakat Tidak membuang Sampah Pada tempatnya Tidak sangat Membuang Sampah Faktanya Sejak 2021 TPS TPS Yang ada Itu Ditutup Warga Karena Tidak Diurus Sampah Menumpuk Di mana Mana Pencemaran Di mana Mana Jadi Warga Sekitar Dan Warga Pemilik Tanah Menutup TPS Sehinggalah Muncul Tempat Tempat Membuangan Tidak semestinya Seperti ini Dan Tidak Ada Satupun Tindakan Pemerintah Yang jelas Untuk menangani Sampah Makanya Harus Dibuat Begini dulu Ini pun Kita tidak Yakin Mereka Mampu Nangani Sampah Ini Kala 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 Tidak Tidak Mampu Kita Angkut Ke Rumah Bupati Sampai Kek Kamar Kamarnya Sepikir Itu Ya Untuk Di Jelora Sudah Hampir Satu Tahun Di Sampah Di Jalan Jelora Alah Pemakaman Yang Di Jelora Satu Tiang Sandok Tidak 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 Ada Orang Lalu Lalang Sampah 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 Apakah Sintang Ini Menjadi Kota Sampah Bukan Lagi Kota Bersemi Ya Ya Sampah Tidak Tepatnya Antor DPRD Nah Ini Dia Belum Selesai Ayo Terus Iya Ini Bupatinya Dari Kader Nasdem Nasdem Panas Adem Itu Kalau Gue Nasdem Kalau Yang Surya Paloh Itu Nasional Demokrat Lagi-lagi Dari Kader Nasdem Itulah Kalau Mengusung Calon Hanya Berdasarkan Survei Kurang Lebih Dugaanku Karena Menjadi Pejabat Di Indonesia Ini Tidak Perlu Pinter Goblok Sekalipun Bisa Selalu Punya Uang Karena Autopilot Saya Udah Sampaikan Video Sebelumnya Pemda Pemda Itu Autopilot Even Tidak Ada Bupatinya Pelayanan Tetap Jalan Tapi Bagaimana Kemudian Seorang Pemimpin Mencarikan Solusi Yang Kira-kira Secara Normal Mereka Sudah Tidak Bisa Jalan Lagi Contohnya Ini Tapi Herannya Gampang Beralasan Alat Kami Sedang Rusak Di TPA Enak Banget Ya Kalau Begitu Tidak Usah Ada Bupati Sekalian Gak Ada Kepala Dinas Kebersihan Tata Kota Sekalian Buat Apa Ya Kan Bagian Dari Kerjaannya Ngurusin Alat Yang Rusak Gimana Supaya Gak Rusak Gimana Supaya Mob Sampah Masih Tetap Belisah Dilaksanakan Terus Berlangsung Setiap Hari 24 Jam Gak Boleh Rusak Nah Itu Kan Nasdem Oi Om Bewok Gimana Om Bewok Saya Akan Cepat Bertindak Dan Saya Pastikan Semakin Hari Semakin Bagus Dan Jika Gak Bagus Dan Ada Yang Korupsi Kader Kami Partai Ini Akan Saya Bubarkan Terus Kira 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 Kayak gitu Kalau Mau Jadi Om Bewok Ya Allah Terus Kemudian Nanti Musung Anis Dipikir Jakarta Terserah Si Musung Siapapun Bebas Musung Anis Dipikir Jakarta Terus Kalau Jadi Kita Sudah Tahu Track Rekodnya 5 Tahun Yang Sebelumnya Terus Mau Ngapain Kalau Nggak Jadi Ya Udah Ketahu Nggak Jadi Apa Yang Mendiharapkan Ya Allah Kasian Masyarakat Dibodoh-bodohin Melolok Dibodoh-bodohin Dengan Tata-kata Yang Manis Ya Allah Ini Contohnya Contoh Nih Nanganin Sampai Nggak Bisa Coba Bagaimana Membangun Yang rutin Nggak Bisa Ini kan Kerjaan Rutin Bukan Yang Membangun Dari Yang Tidak Ada Menjadi Ada Berinovasi Dari Yang Tidak Ada Menjadi Ada Kan Bukan Itu Yang Sudah Rutin Yang Gak Bisa Gimana Kita Mau berharap Apa lagi Kepada Pemimpin Seperti Ini Atau Kita Mau Berharap Apa lagi Kepada Kepada Partai Nasdem Kalau Kadernya Yang Jadikan Pemimpin Kayak Begini Gue dulu Salut Banget Saludnya Ya Kan Digebor Gebor Kan Tidak Ada Mahal Nah Itu Gue Salud Banget Karena Partai-partai Lain Terkenal Dengan Mahalnya Yang Mahal Tapi Nggak Tahu Belakangan Bener Apa Tidak Ada Mahal Apa Ada Ya Itu Nggak Tidak Ada Mahal Mahal Dika Ini Gimana Om Bupati Sintang Pontianak Kalimantan Barat Yang Mereka Seorang Dokter Bukan Dokter Dokter Ini Dokter Warga Plus 62 Memang Keren Ini 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 Tingkat Kekesalan Yang Paling Tinggi Dan Memuncak Dan Kok Saya Percaya Sebelumnya Sudah Pernah Dilakukan Dialog Komplain Tapi Nggak Pernah Ditanggapi Ini Adalah Solusi Terakhir Nggak Kebayang Kalau Kemudian Tiap Hari Ditimbun Terus Di Depan Kantor Bupati Dan DPRD Kebayang Nggak Jadi Wisata Kalimala Wisata Sampah TPA Di Kantor Bupati Sintang Ini Ngapain Kerjanya Bupati Sintang Ya Allah Warga Mengancam Jika Ini Tidak Segera Diselesaikan Dan Dituntaskan Penanganan Sampah Ini Akan Membawa Sampah Sampah Tersebut Ke Rumah Pribadinya Kalau Perlu Ditimbun Sampai Kedalam Kamarnya Keren Nggak Ini Bisa Kelonan Sampah Sampah Tiap Malam Di Dalam Kamar Bisa Kelonan Sampah 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 Tertarik Keren Oke Teman Teman Mudah Mudah Sintang Tetap Sampah Cepat Selesai Dengan Masalah Sampah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sayo